KEMENKOM DIGI Budi menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat sama sekali dalam kasus ini. Hal itu dijawab Budi saat ditanya oleh awak media. Pasti enggak terlibat, kata dia. Menteri Koperasi itu lalu ditanya lagi soal dirinya dengan para oknum pegawai Kemenkodigi. Kenal dengan 11 pegawai Komdigi, tanya wartawan. Ia tahulah, pungkasnya seraya berjalan ke arah mobilnya. Sebelumnya, kasus perjudian online di Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, melibatkan 11 pegawai dan staff ahli. Tiga tersangka yakni AK, AJ, dan RIE memiliki peran vital dalam hal pemblokiran situs judi online di kantor satelit yang berlokasi di Ruko Galaksi Jakasetia, Bekasi Selatan, Jawa Barat. Berdasarkan keterangan daripada para tersangka bahwa kantor tersebut dikendalikan oleh tiga orang tersangka dengan inisial AK, AJ. Dan A, kata di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Polwira Satyatri Putra di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa, 5 November 2024. Daftar situs judi online yang telah dikumpulkan selanjutnya diserahkan ke pelaku AJ untuk dipilah situs judi yang harus diblokir dan tidak. Ada sejumlah uang yang mesti disetorkan pemilik situs judi online apabila ingin situsnya tidak diblokir. Daftar situs judi online yang sudah dipilah lalu diserahkan pada pelaku AK. Situs judi online menyetorkan uang, yang mana uang tersebut telah disetor setiap dua minggu sekali akan dikeluarkan dari list tersebut, sambungnya. Setelah list website dibersihkan, maka AK akan mengirim daftar website itu kepada tersangka R untuk dilakukan pemblokiran, lanjut dia. Total terdapat 15 orang telah ditangkap dan ditetapkan jadi tersangka oleh polisi terkait dengan kasus judi online yang melibatkan pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital, KomDigi. Polisi telah melakukan penggeledahan ruko satelit dan ditemukan sejumlah perangkat komputer. Adapun di kantor satelit itu, terdapat 12 orang yang dipekerjakan. Sebanyak 8 orang dipekerjakan sebagai operator dan 4 orang lain dipekerjakan sebagai admin. Mereka ditugaskan untuk mengumpulkan daftar situs judi online. Tugas dari para karyawan adalah untuk mengumpulkan liat atau daftar web judi online. Salah seorang pegawai dari KomDigi yang belum disebut identitasnya mengatakan terdapat 1.000 situs judi online yang dijaga olehnya agar tak kena blokir, dan 4.000 situs yang dilaporkan keatasannya untuk diblokir. Pelaku mengaku mendapatkan keuntungan senilai 8,5 juta rupiah dari tiap situs judi online yang dijaga agar tak diblokir. Dari hasil membina situs itu, sejumlah pegawai admin dan operator diberi upah senilai 5 juta rupiah tiap bulannya. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!